Sampun, ini pak saudara, pak saudara Baik, ini sudah lengkap ya Sampun ya Oke, sebelumnya saya matur pak ke bapak-bapak Mokotibah, Pak Ayang Hari ini saya diminta untuk dibuatkan yayasan Marka Lundu 151 Indonesia Yang mana yayasan tersebut nantinya akan dicatat di Kementerian Hukum dan HAM Kepokos Indonesia Yang berkantor pusat di Jakarta Selatan Sebelumnya saya akan membacakan isi dari Akta Yayasan Gerak Badan Pencak Margaruyu 151 Indonesia Mungkin secara poin per poinnya saja, Pak Yang pertama, telah hadir di hadapan saya Selatan Notaris Adi Nukra, nama saya Adi Nukra, Pak Yang pertama, Tuan Haji Alibaksa Heru Setio Epeni Tertulis di dalam KTP H. Alibaksa HS.etemi Lahir di Sleman pada panjang 12 Desember 1934 Tidara Klasa, bertempat tinggal di Tentro RT 003 RW 030, Lurahan Bumbul Maktani, Kecamatan Nempla, Kabupaten Sleman, Provinsi YG, Komekang KTP no. 340 411 212 340 01. Benar ya? Benar ya? Benar ya? dan istilah menandatangani isi dari akte yayasan tersebut. Yang ketiga, Tuan Anang Ali Usman, dengan lahir di Pare-Pare pada tanggal 6 Juni 1966, wira swasta bertempat tinggal di Kompleks Delta Bumi. Ithiang, Ithiang, E-21, RT-006, Ithiang, RT-006, RW-005, Ithiang Raya, Wien Ikanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang KTP nomor 737-111-060-36007. Tersementaranya sedang berada di Kabupaten Sreman. Yang kedua, Tuan Rudi Widarto Sarjana Hukum. Di dalam KTP tertulis Rudi Widarto S.H. Lahir di Jenpasar tanggal 26 Juni 1968, karyawan swasta bertempat tinggal di Perun Lempong Sari, Blok B44, RT-011, RW-028, Sari Harjo, Sekarang Matang, Najlik, Kabupaten Sleman, Provinsi D.Y., Pemegang KTP nomor 340-4122-60-668-1003. Yang kelima, Tuan Dewan Ahmad Marmim dari LMS. Lahir di Ujung Pandang, tanggal 10 Juli 1964, PNN bertempat tinggal di Jalan Baru 2 BLK D3-25, RT-006, RW-007, Selurahan, Desa, Sudian, Selayang, Ketamatan, Giring, Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Selawesi Selatan, Pemegang KTP nomor 737-1111-00764-402. Untuk sementara ini sedang berada di Kabupaten Sreman. Penghadap dalam keguguran tersebut menerangkan bahwa bersama-sama telah menjadikan kekayaan yang telah ditetapkan. Dari kekayaan mereka dan dengan ini menggunakan jumlah kuang putu sebagai kekayaan panggal dan dengan ini menjadikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut. Nama dan tempat pendudukan, Fatal 1, Ayat 1. Yayasan ini bernama Gerak Badan Pencah Margalu 151 Nelitra. Benar ya Pak ya? Atau di dalam akta ini cukup disebut dengan yayasan berperlukan dan berkampas pusat di Tempol RT-003, RW-30, Umur Matani, Nemplak Sleman, D2. Yayasan dapat membuka kantor siapa tempat lain yang ditetapkan oleh pengurus dan dengan pertunjuan pembinaan. Maksud dan tujuan yayasan tersebut di bidang A. Pendidikan, B. Keagamaan, Kegiatan, Pasal 3. Untuk mencapai maksud dan tibuan tersebut, yayasan akan menjalankan usaha umur-usaha melistusi A. Bidang Pendidikan, 1. Membela, Mengamalkan, Menghayati, dan Mengamalkan Pancasila. Yang kedua, Membela, Mempersangka, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan profil. Yang ketiga, Menggembeleng badannya dan rohannya setiap putra putri Indonesia menunjuk ketempurnaan kesehatan. D. Bidang Keagamaan, 1. Memayu, Raka, Lini, Jatah, dan Jatah lahir jatim. Yang kedua, Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Yang ketiga, Menerima dan menyalurkan infak dan sedekat bagi peserta bela diri pencek silat. Yang keempat, Melaksanakan siat keagamaan. Yang kelima, Mengutamakan persatuan dan kesatuan tanpa membedakan agama, golongan, dan suku. Jangka waktunya tidak ditentukan, yayasan tersebut, mengenai kekayaan. Di dalam pasal 5, ini aturan bakunya ya Pak ya. Ayat 1, Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Terdiri dari uang 10 juta rupiah. Ini yang ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM tanpa disetorkan. Saya telah menyiapkan urat pernyataan pemisahan harta kekayaan. Yang kedua, Ayat 2, Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 pasar ini, Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari Semua kekayaan yayasan sebagaimana. Bagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan Ayat 2 dalam pasal ini, Ditergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Wargan yayasan pasal 6 terdiri dari A, Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Selalu, selaku Pembina, yaitu Tuan Ali Ali Baksa Heru Susio Effendi, di dalam raku tanda penerbuk tertulis Haji Ali Baksa HS Effendi. Terus, pengurusnya, ketuanya bernama Tuan Anak Ali Uthman. Sekretarisnya, Tuan Dumi Nidarto Sarjana Hukum. Benarannya, Irwan Ahmad Malmin. Pengawasnya, Tuan Ari Bucoro Broho. Dan sudah menerangkan ini sebelumnya. Terkait dengan Pembina, pasal 7, Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Pembina itu puncak dari seseorang organisasi. Yang kedua, Pembina sendiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. Ayat 3, dalam hal terdapat lebih dari anggota Pembina, maka seorang diantaranya diantar sebagai Ketua Pembina. Apabila Pak Haji Ali Baksa betala yang hadir, secara organisatoris bisa mengangkat ke Ketua Pembina. Ataupun yang mewakil Pembina. Itu nanti masuknya ke dalam anggaran rumah pandang. Dalam rumah terdapat lebih dari anggota Pembina, dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diantar sebagai Ketua Pembina. Seperti yang saya katakan tadi. Ayat 4, yang dapat diantar sebagai anggota Pembina adalah orang peseorangan, yaitu pendiri yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakunya, jika pendiri adalah badan hukum. Mereka yang menyesalkan keputusan berlaku anggota Pembina, jenilah yang punya jenikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksimal keinginan yayasan. Ayat 5, anggota Pembina tidak diberi gaji atau tinggalkan oleh yayasan. Ini secara betulnya, karena yayasan itu prinsipnya nirlabah. Tapi terlepas dari itu semua, monggo untuk transisi nambungannya diatur secara bersendiri melalui anggaran rumah tangga masing-masing. Ayat 6, dalam hal yayasan oleh Kanas, sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 hari sejak terjadi kekosongan tersebut, wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat anggota, pengawas, dan anggota pengurus. Maka pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dan istasi yang terkait atau selangkakan Pembina tersebut. Ayat 7, seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahuan secara tertulis mengenai makhluk tersebut kepada yayasan paling lama 30 hari sebelum tanggal pengundurkan dirinya. Apabila Pak Haji mengundurkan diri, wajib, ya nanti mungkin melewat sekretaris untuk melakukan secara tertulis. Kalau terjadi seperti ini. Pasal 8, ayat 1, masa jabatan Pembina tidak ditentukan namanya. Jadi masa jabatannya tidak ditentukan namanya. Ayat 2, keanggotaan Pembina berakhir karena A. meninggal dunia B. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 7, ayat 7 C. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku D. diberhasilkan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang diatur berdasarkan suara setuju Balik sedikit 3 perempat dari jumlah seluruh anggota Pembina E. dinyatakan pilot atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan F. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku Ayat 3, anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas F. tugas dan luarang Pembina 1. berkita untuk atas nama sendiri apabila Pembina lebih dari satu orang maka yang berwenang untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh rapat Pembina Yang kedua, pelayanan Pembina meliputi A. merubah anggaran dasar yayasan B. mengangkat dan membersihkan anggota pengurus dan anggota pengawas C. menetapkan pemijatan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan D. menetapkan program pekerja dan perancangan anggaran tahunan yayasan yang disiapkan oleh pengurus F. menetapkan laporan pengawasan yayasan Menyusukin penggambulan dan pengubaran yayasan D. menetapkan laporan pengawasan A. penindukan instigator dalam hal yayasan dibubarkan Ayat 3, dalam hal hanya dengan seorang anggota pengguna Maka segala tugas dan pengurus diberikan kepada ketua pembina Atau anggota pembina berlaku tulang baginya Lalu yang terkait dengan pengurus Pasal 13, ayat 1 Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepemurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari A. seorang ketua B. seorang sekretaris C. seorang bendara Dalam hal diangkat lebih dari satu orang ketua Maka satu orang diangkat sebagai ketua umum Bila lebih dari satu ketuanya bisa diangkat sebagai ketua umum Yang kedua Dalam hal diangkat lebih dari satu orang sekretaris Maka satu orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum T. dalam hal diangkat lebih dari satu bendara Maka satu orang diantaranya diangkat sebagai bendara umum Pasal pabas yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang persorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum Dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan YASA Yang menyebabkan perundian bagi YASA, masyarakat atau negara berdasarkan kutusan pengambilan dalam jangka waktu 5 tahun Berhitung sejak tanggal kutusan tersebut berkekuatan hukum tetap Ayat 2, pengurus diangkat oleh pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali 5 tahun ini sesuai dengan undutan yang dilakukan oleh Presiden, Gubernur, Kepota, Bupati Ayat 3, pengurus dapat menerima jaji, upah atau honorarium apabila pengurus YASA A. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri pembina dan pengawas B. melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh Ayat 4, dalam hal jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan tersebut Ayat 5, dalam hal semua jabatan pengurus kosong Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara yayasan diurut oleh pengawas Ayat 6, pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada pembina Paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya Ayat 7, dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan Maka dalam jangka waktu 70 hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus yayasan Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM Kepublik Indonesia dan instansi yang tertarik Ayat 8, pengurus tidak dapat merangkap sebagai pembina, pengawas, atau pelaksanaan ijata Pasal 15, jabatan anggota pengurus berakhir apabila Satu, meninggal dunia Dua, mengundurkan diri Tiga, bersalah melakukan tindak pindana berdasarkan putusan pengadilan yang diancang hukuman paru sedikit 5 tahun Yang keempat, diperhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina Yang kelima, masa jabatan berakhir Pembat dan lawanan pengurus Satu, pengurus bertanggungan penuh atas kepemurusan yayasan untuk kepentingan yayasan Dua, pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan oleh pembina Ayat 3, pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh pengawat Pengawat ini oleh Pak Dodo Maren Ayat 4, setiap anggota pengurus wajib dengan etiket baik dan penuh tanggung jawab menjalankan segalanya untuk memindahkan peraturan perusahaan yang berlaku Yang kelima, pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut A. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan Tidak termasuk mengambil uang yayasan di bank D. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam perbandingan usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri C. Memberi atau menerima pengalian atau harta tetap D. Memberi dengan cara lain mendapatkan memperoleh harta tetap atas nama yayasan D. Menjual atau dengan cara melepaskan hak kekayaan yayasan sesat mengambungkan atau mengubah di kekayaan yayasan D. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan Pembina, pengurus atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan yang bertujuan tersebut bermanfaat bagi kesintai terkapannya maksud dan tujuan yayasan Pasal 17, pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal Ayat 1, mengikat yayasan sebagai penjamin hutang Jadi jangan sampai yayasan sebagai penjamin hutang Ini dikenakan pelaku D. Ketua itu mungkin tahu ya Jadi jangan sampai yayasan itu sebagai penjamin hutang Ayat 2, membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain Ayat 3, mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan Pembina, pengurus atau pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan Yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi percapaian maksud dan tujuan yayasan Asal 8, ketua umum bersama-sama salah seorang pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan apa-sama pengurus bersama waktunya yayasan Yang kedua, dalam hal ketua tidak hadir atau berhalangan Karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Maka seorang ketua bersama-sama dengan sekretaris Dan apabila sekretaris juga tidak hadir berhalangan Karena sebab apapun juga hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Seorang ketua lainnya bersama sekretaris lainnya bertindak untuk nama pengurus serta mewakili yayasan Ayat 3, dalam hal adanya seorang ketua Maka segala tugas dan berwenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya Ayat 4, sekretaris bertugas mengelola administrasi yayasan Dalam hal seorang sekretaris maka segala tugas dan berwenang yang diberikan kepada sekretaris umum berlaku juga baginya Bendahara bertugas mengelola keuangan yayasan Pembalian tugas dan berwenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pemindahan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasa berdasarkan tulis kuasa Sekarang dengan rapat pengurus, pasal 21 Rapat pengurus dapat dilakukan atau diadakan setiap waktu Bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari salah satu atau setiap pengurus pengawat atau pembina Ayat 2, panggilan rapat pengurus dilakukan oleh pengurus yang pernah mewakili pengurus Ayat 3, panggilan rapat pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung Atau melalui curat dengan mendapatkan tanggap lima Panggilan rapat sebuah hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan panggal panggilan dan rapat Ayat 4, panggilan rapat pengurus itu mencantumkan panggal waktu, tempat, dan acara rapat Ayat 5, rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan yayatan atau di tempat kedudukan yayatan Jadi bisa diperhitungkan mensilis ketaretan di tempat kedudukan yayatan Ayat 6, rapat pengurus dapat diadakan di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia dengan pertudukan pembina Pasal 22, ayat 1, rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum Dalam hal ketua umum tidak bisa hadir, maka rapat dipimpin oleh anggota pengurus yang dipilih atau pengurus yang hadir Rapat pengurus dan berhak mengambil keputusan yang meningkat apabila A. dihadiri paling sedikit 2 per 3 jumlah penurut B. dalam hal korun, bagaimana dimaksud dalam ayat 4 menurut A Tidak tercapai, maka dapat diadakan pemandilan rapat pengurus kedua C. pemandilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 40 B Harus dilakukan paling lambat 7 hari sebelum rapat dipimpin dengan sejak memperhitungkan mandal pandilan dan tangan rapat B. rapat pengurus kedua dipimpin dengan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari sejak rapat pemurus pertama E. rapat pengurus kedua dipimpin dan berhak mengambil keputusan yang meningkat apabila dihadiri lebih dari setengah atau seperdua jumlah pemurus Pengawas saya sudah membacakan Saya langsung ke sini Tahun pembukuan pasal 34 ayat 1 Tahun buku yayasan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Ayat 2, pada akhir Desember setiap tahun buku yayasan ditutup Ayat 3, untuk pertama kalinya Buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup tanggal 31 Desember Di pasal 35, pengurus wajib menyusul secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan Ayat 2, laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya A. laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai B. laporan keuangan yang terilih asas laporan posisi keuangan pada akhir periode Laporan aktivitas, laporan alus kas dan catatan laporan keuangan Ayat 3, laporan tahunan wajib ditandatangkan oleh pengurus dan pengawas Ayat 4, dalam hal terdapat anggota pengurus atau pengurus yang tidak menantangkan laporan tersebut Maka yang bersatu harus menyebutkan alatan tertulis Ayat 5, laporan tahunan disisakan oleh pengurus dan pengurus dalam laporan tahunan Ayat 6, ikhtisah laporan tahunan yayasan disusun Sesuai dengan standar akutasi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan Terkait dengan perubahan anggaran dasar Pasal 36, ayat 1 Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina Yang dihajarin paling sedikit 2 per 3 dari jumlah pembina Ayat 2, keputusan diambil berdasarkan musyawara untuk mupakan Ayat 3, dalam hal keputusan berdasarkan musyawara untuk mupakan tidak tercapai Maka ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2 per 3 dari seluruh jumlah pembina yang hadir Atau yang diwakili Ayat 4, dalam hal forum, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Masa diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 hari sejak tanggal rapat pembina yang pertama Ayat 5, rapat pembina kedua tersebut apabila dihadiri 1 per 2 dari luluh pembina Ayat 6, keputusan rapat pembina yang kedua tersebut apabila diambil berdasarkan persetujuan seorang terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili Terus terkait dengan pemubaran, semoga tidak terjadi yang pemubaran Nanti saya akan membaikakan dulu lainnya Di dalam pasal 40 terkait dengan pemubaran Ayat 1, biayasa bubar Karena A, alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir B, tujuan yayasan yang ditetapkan kalau dalam anggaran dasar tidak telah tercapai atau tidak tercapai C, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Satu, yayasan melanggar kecercapan umum dan kesusilaan Dua, tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan failin Ini yang saya maksudkan Jangan sampai yayasan dijadikan penjamin Yang ketiga, harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk menunasin hutang setelah pernyataan failin dicabut Ayat 2, dalam hal yayasan bubar Sebagaimana diatur dalam ayat 1, huruf A dan huruf B Pembina menunjuk likudator untuk membereskan kekayaan yayasan Ayat 3, dalam hal tidak ditunjuk likudator Maka pengurus bertindak sebagai likudator Ayat 4, pengampilan keputusan didasarkan pada rampak pengurus Di mana minimal dihadirkan 3 perempat anggota pengurus Dan keputusan dapat disatkan Apabila disetujui oleh minimal 3 perempat anggota pengurus yang hadir Pasal 41, ayat 1 Dalam hal yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum Kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likudasi Ayat 2, dalam hal yayasan sedang dalam proses likudasi Untuk semua surat luar di cantungan proses dalam likudasi Di belakang nama yayasan Ayat 3, dalam yayasan bubar Karena keputusan pengadilan Maka pengadilan juga menunjuk likudator Ayat 4, dalam hal pengubaran yayasan Karena pahit berlaku peraturan penundang-pahit Dan kepaikan Ayat 5, ketentuan mengenai penunjukan Pengangkatan, pembersihan sementara Pembersihan melenang wajiban, tugas, dan tanggung jawab Serta penawas Terhadap pengurus berdasar Terlaku juga bagi likudator Ayat 6, likudator atau kurator Yang diunjuk untuk melakukan pembedasan kekayaan yayasan Yang diubar atau diubarkan Paling lambat 5 kali Sejak tanggal menunjukkan wajib Menunjukkan kebubaran yayasan Dan proses likudasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia Ayat 7, likudator atau kurator Jalan jangka waktu paling lama 30 hari sejak terhitung Tanggal proses likudasi berakhir Wajib mengumumkan hasil likudasi Dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia Ayat 8, likudator atau kurator Dalam waktu paling lama 7 hari Terhitung sejak tanggal proses likudasi berakhir Wajib melaporkan pemubaran yayasan kepada peminat Ayat 9, dalam hal laporan mengenai pemubaran yayasan Sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pengumuman hasil likudasi Sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Tidak dilakukan Maka pemubaran tidak berlaku bagi pihak ketiga Mengenai peraturan penutup pasal 43 Ayat 1, hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup di dalam anggaran dasar ini Akan diputuskan oleh rapat peminat Ayat 2, menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat 4 Pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 anggaran dasar ini Mengenai kata cara pengangkatan Pembina, pengurus, dan pengawas Untuk pertama kalinya Diangkat susunan sebagai berikut Pembina Tuan Ali Tuan Haji Al-Baksha Heru Setia Setia Efendi Pengurus Selaku Ketua Tuan Anan Ali Kusman Selaku Sekretaris Tuan Rudi Widarto Sarjana Hukum Selaku Bendaharat Tuan Irwan Ahmad Marvin Dan selaku pengawas Tuan Ari Kunchoro Broto Pengangkatan anggota pembina Yayasan Dan atau pengurus Yayasan Dan anggota pengawas Yayasan Tersebut telah diterima oleh masing-masing persangkutan Dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan Serta akda ini mendapatkan penyesahan Atau didaktarkan pada instansi yang berwenang Yaitu Kementerian Hukuman dan HAM Republik Indonesia Pengurus Yayasan dengan hak untuk meminjam Terima kasih atas dukungan anda Tuan Tai Tuan Anh Terima kasih. 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 ya yang ikut sama anunya nanti di ikan bawah wawah yang buat ikat ini benar boleh ya? iya, keren dipuncak banyak, berapa? sekawan? ya kan yang belum masing asal setunggal, dalam setunggal dua dua mas? jadi empat kali empat kali empat kali dicap ya empat empat yang dicap anunya mas ano tadi? mas hari? ini dengan sudah ngomong ini waaah berapa kilometer? abetan 4 jam iya, panjang Terima kasih telah menonton!